Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun seperti biasa sebelum kita memulai pelacaran kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan semoga apa yang akan kita pelacari ini Diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Radeed بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين اللهم سلي سلطان كاملة وسلم سلما تمن على سيدنا محمد بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسْرَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَاتٍ وَنَفَاسٍ وَنَفَاسٍ بِعَادَدِ كُلِّ مَا عَنُّ مِلْبَكِ Alhamdulillah Rabbil Wa'an Amin Baik selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan Yang pertama tentang sejarah singkat haji Jadi sejarah ibadah haji ini telah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim AS Yang mana beliau beserta putranya Nabi Ismail AS Diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah Setelah selesai membangun Baitullah Maka Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim Memanggil umat manusia untuk menulaikan ibadah haji di Baitullah Setelah itu Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais Yaitu salah satu gunung yang paling dekat dengan Baitullah Dan disana beliau Nabi Ibrahim memanggil dengan nama Allah SWT Wahai sekalian manusia Sesungguhnya Tuhan kamu telah membangun satu rumahnya Bagi kamu Oleh karena itu Hendaklah kamu semua tunaikan haji disana Nah jadi ini sejarah singkat tentang ibadah haji Yang sampai sekarang ini Umat muslim seluruh dunia Melaksanakan ibadah haji Kemudian pengertian haji sendiri Menurut bahasa haji berasal dari bahasa Arab Haji artinya ziarah atau mengunjungi menuju menyengaja ke suatu tempat Menurut istilah haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah Dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT Untuk mendekatkan diri dengan syarat rukun dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam Jadi ini pengertian tentang haji Nah nanti kita akan bahas Hukum haji sendiri Hukum asal ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu Nah karena salah satu rukun Islam juga ya Jadi haji ini adalah wajib bagi yang mampu baik Mampu dalam bentuk finansial dan kesehatan Namun dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi sunnah makruh dan haram Nah ini wajib Nah hukum wajib itu untuk pertama kali Atau untuk satu kali saja Dan telah mampu menjalankannya dan bagi orang yang bernadar Kemudian bisa menjadi sunnah apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali Dan seterusnya bagi anak kecil hamba saya Jadi wajib tadi itu untuk satu kali Kalau mengerjakan dua kali atau lebih dari tiga kali dan seterusnya itu Itu termasuk hukumnya sunnah Jadi wajibnya itu cuma satu kali saja Kemudian sunnah juga bagi anak kecil dan hamba saya Kemudian bisa menjadi makroh apabila Sudah dilaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba Kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup Jadi ini juga disini dihukumi makroh apabila mungkin dalam keluarganya sendiri itu masih ada kekurangan atau butuh bantuan Nah maka kita diharapkan bisa membantu terlebih dahulu Kemudian bisa menjadi haram jika pergi haji dengan niat membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci maka Jadi niat yang jelek ketika ingin berangkat haji maka hukumnya juga haram Nah ini tentang hukum haji Jadi pada dasarnya hukum haji itu adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu dan mau Ada pun dasar atau dalil ibadah haji Ini terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 97 Yang artinya Disana terdapat tanda-tanda yang jelas diantaranya makom Ibrahim Barang siapa memasukinya Baitullah amanlah dia Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana Barang siapa mengingkari atau kewajiban haji Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Gaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam Quran surat Al-Imran Jadi ini sudah disebut dalam Quran surat Al-Imran Bahwasannya Diwajibkan bagi manusia terhadap Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji Kemudian kapan waktu pelaksanaan ibadah haji itu Jadi ibadah haji itu tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang telah ditetapkan Allah SWT Yaitu apa saja Yaitu bulan syawal Bulan zulqadah Dan puncaknya yaitu bulan zulhijjah Sebagaimana hadis dari Ibn Umar berkata Bulan-bulan haji adalah bulan syawal Zulqadah dan 10 hari bulan zulqadah Hadis riwayat Bukhari Kemudian syarat haji Nah ini juga penting apa saja syarat haji itu Yang pertama adalah Islam Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib atau tidak sah pergi haji Kemudian Yang kedua yaitu berakal sehat Orang yang gila atau tidak sehat akalnya juga tidak wajib menunaikan ibadah haji Kemudian yang ketiga Balik Yaitu anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan haji Nah tadi sudah disebutkan di awal Yaitu hukumnya sunnah Kemudian Mampu Nah Yaitu mampu jasmani dan rohani Serta memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarganya yang ditinggal Jadi punya bekal untuk melaksanakan perjalanan melaksanakan ibadah haji Jadi dari pulangnya perginya kemudian keluarga yang ditinggal itu juga tercukupi Ini adalah syarat untuk melaksanakan ibadah haji Kemudian kita masuk pada rukun haji Rukun haji itu merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan dam atau denda Apabila salah satu rukun haji Ada yang tidak dilaksanakan Hajinya patal dan harus diulang tahun depan Nah jadi itu rukun itu tidak boleh ditinggalkan dan juga tidak bisa diganti dengan denda atau dam disebutnya Apa saja rukun haji Yang pertama yaitu Ikhrom Apa itu ikhrom? Ikhrom adalah berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ikhrom Yang terdiri atas dua laikain putri tidak dijahit bagi laki-laki Kemudian pakaian ikhrom bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan Nah sebagaimana gambar, contoh gambar di samping Kemudian yang kedua yaitu wukuf Wukuf apa? Yaitu berarti berhenti atau berdiam di Arofah sejak saat matahari tergelincir Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah Atau disebut hari Arofah Sampai terbit fajar hari nahar Yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah Kemudian yang ketiga setelah wukuf di Arofah Kita melaksanakan toaf Toaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali Yaitu dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad Seperti gambar di samping berikut Kemudian yang keempat Sa'i Sa'i adalah berlari-lari kecil dari bukit Sofa ke bukit Marwah Dan sebaliknya sebanyak 7 kali Yang dimulai dari bukit Sofa dan berakhir di bukit Marwah Kemudian yang kelima Tahalul Disini adalah sebagai tanda bahwa kita telah dibulihkan untuk melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang ketika kita berikhram Nah selama tadi kita berikhram itu memang ada larangan-larangan yang tidak boleh kita langgar Nah setelah kita melakukan rukun-rukun haji itu Kemudian yang terakhir yaitu kita mencukur rambut Sebagai tanda bahwa kita telah dibulihkan untuk melakukan perbuatan yang sebelumnya dilanggar Apa saja larangan tersebut Yang pertama larangan tentang pakaian Lagi-lagi-lagi dilarang mengenakan baju yang dijahit Celana, mantel, kaos kaki dan sepatu Kemudian bagi perempuan dilarang menggunakan jadar dan sarungdangan Larangan kedua yaitu larangan bersetubuh, berbuat fasik dan berbandah-bandah Larangan ketiga yaitu tidak boleh memotong kuku, merontokkan rambut dan membunuh kutu kepala Yang keempat larangan berburu atau membunuh binatang Yang kelima, membayar dam atau denda apabila meninggalkan salah satu dari wajib haji Selanjutnya yaitu rukun haji yang keenam Yaitu tertib Menertibkan rukun-rukun yang telah disebut Yaitu mendahulukan yang terdahulu secara urut Jadi ini maksudnya dari tertib Kita harus melakukan secara urut Dari yang pertama tadi yaitu berikhrom Kemudian wukuf di arofah Kemudian tawaf mengelilingi ka'bah Kemudian sa'i Dari bukit sofa ke marwah Dan diakhiri dengan tahalul Ini harus kita lakukan secara urut Ini juga termasuk dalam rukun haji Harus semuanya dilakukan dari rukun haji tersebut Apabila tidak dilaksanakan Maka ibadah hajinya tidak sah Dan harus mengulang di tahun berikutnya Kemudian kita masuk pada wajib haji Sebelumnya itu telah dijelaskan tentang rukun haji Yang ada enam tadi Yang diakhiri dengan tertib Berikutnya adalah wajib haji Apa bedanya rukun dan wajib haji? Jadi wajib haji ini adalah rangkaian kegiatan Yang harus dilakukan dalam ibadah haji Sebagai pelengkap rukun haji Jika salah satu ini ditinggalkan Maka hajinya tetap sah Namun harus membayar dam atau denda Dengan menyembelih kambing Jadi ini perbedaan antara rukun di awal tadi Dengan wajib haji Kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan Satupun kita harus melaksanakan semuanya Dan itu tidak bisa diganti dengan dam atau denda Kalau wajib haji ini juga harus dilaksanakan dalam ibadah haji Sebagai pelengkap rukun ibadah haji Nah jika tidak kita laksanakan Maka kita dikenai dam atau denda Nah setelah kita membayar denda Maka hukum hajinya kita tetap sah Tidak perlu mengulang di tahun berikutnya Ini adalah wajib haji Apa saja wajib haji tersebut Yang pertama yaitu melaksanakan hihrom Sesuai dengan mikot yang ditentukan Kemudian yang kedua Bermalam di Musdalifah Sesudah tengah malam Yang ketiga melempar jumrah Al-Qobah pada hari Idul Adha Yang keempat melempar ketiga jumrah pada hari Tashrek Tanggal 11.13 Zulhijjah Setelah matahari Jondong kebarat Yang kelima bermalam atau mabit Dimina selama dua atau tiga malam pada hari Tashrek Yang keenam melakukan toaf wadak Atau toaf berpisahan bagi mereka yang meninggalkan Mekah Yang ketujuh menghindari segala larangan di musim haji Nah sebagaimana yang disebut tadi Ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar Kemudian ada sunnah haji Nah ini sunnah ini Hukumnya sunnah anak-anak pasti paham ya Yang baik dilakukan apabila tidak dilakukan juga tidak apa-apa Yang pertama yaitu mandi menjelang memulai ikhram Sebelum kita mengenakan pakaian ikhram itu Kita disunahkan untuk mandi Kemudian membaca talbiah dengan suara jahar bagi laki-laki Atau keras ya Sir atau pelan bagi perempuan Yang ketiga berdoa sesudah membaca talbiah Yang keempat membaca zikir ketika toaf Yang kelima solat dua rokaat sesudah toaf Yang keenam menciur hajar aswat Ini juga termasuk sunnah Yang ketujuh toaf kudum untuk haji ifrod dan kiron Ini adalah sunnah dalam ibadah haji Ada pun cara melaksanakan haji Ini ada tiga metode atau cara ketika kita melaksanakan ibadah haji Apa saja? Yang pertama yaitu haji tamatu Atau disebut haji tamatu Yaitu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu Baru mengerjakan haji Jamaah haji yang menempuh cara ini wajib membayar dam Kemudian cara yang kedua yaitu haji ifrod Haji ifrod ini adalah melaksanakan ibadah haji Lebih dahulu baru mengerjakan umroh Cara ini tidak wajib membayar dam Terus yang ketiga Haji kiron Haji kiron adalah melakukan haji dan umroh secara bersama-sama Di dalam satu niat Haji cara ini wajib membayar dam Nah ada pun dari tiga cara metode melaksanakan haji ini Cara yang pertama Ini sering dilaksanakan oleh Jamaah haji Indonesia Karena dari Indonesia itu Perjalanannya juga jauh Jadi orang yang pergi haji itu biasanya Jauh hari sebelum tanggal 10 Zulhijjah Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini Semoga apa yang telah kita pelajari ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Dan semoga Kita semua Nanti diberi bekal Kemampuan dan kemauan Untuk melaksanakan ibadah haji Kurang lebihnya salah katanya Bapak minta maaf Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Jangan lupa untuk mengerjakan tugas hariannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh